Yeay, balik lagi di movie Freak Masih bersama Erick dan Nathan Tadi kita sudah dibuka dengan cuplikan dari premiere film Ini film Thailand Karena kalau Thailand pasti kalau nggak horror, komedi Nah, kalau kalian dicampur Milih-ilih Pimak gitu lah Nah, iya itu mirip Pimak Jadi kalau kalian tahu Pimak, mirip-mirip Tapi kalau yang ini itu, hantunya itu zombie Jadi filmnya Zombie Fighters Jadi ditunggu aja, ini minggu depan sudah rilis di Biasco Besok pasangan kalian Dan denger, denger, iya Apa tuh? Dengar-dengar katanya lebih lucu ini daripada Pimak Oh iya bener-bener Jadi yang sudah nonton katanya lebih lucu ini daripada Pimak Nonton aja minggu depan ya Oke Habis nih Eh habis nih, kita mau langsung bahas film main movie kita pada hari ini Ini filmnya Tom Cruise yang paling baru Dan menurut gue ini juga keren Dia bisa dan berhasil meremake sebuah film Yang dulu tuh keliatannya gimana ya? Udah jadul banget gitu loh Tapi keren juga sih dulu Nah sekarang udah di remake lagi Jadi yang makin keren lagi The Mummy The Mummy Wah ini Gue jarang-jarang liat Tom Cruise Akhirnya tuh lawannya tuh lawan makhluk gaib gitu loh Lawan kayak monster-monster Biasanya manusia biasa gitu kan Ya Tom Cruise ini bener-bener lawan orang gitu kan Senjata kayak apa dia tuh melawan zombie gitu Eh iya eh Mumie Eh bukan Mumie Ini zombie keren zombie fighter star yang main Oke kita lihat dulu nih dia trailer dari The Mummy Ini dia Dia punya rencana untukmu Itu dia ya The Mummy Jadi kisahnya ini Jadi kalian gak perlu nonton-nonton lagi Yang The Mummy sebelum-sebelumnya Yang The Mummy sebelum-sebelumnya Gak perlu Karena disini nanti semua dijelasin Bagaimana kisah Zaman dahulu kala 5000 tahun lalu Saat terjadi Ya waktu itu Zaman-zaman kerajaan-kerajaan waktu di Mesir Dan kenapa ada Mumie gitu Semua dikasih di film ini Jadi kalian gak perlu nonton yang kemarin-kemarin Jadi tenang aja langsung nonton yang ini Jadi kisahnya intinya begini Jadi di jamannya sekarang itu Adalah si Tom Cruise ini berperan sebagai Nick Nick Martin Jadi Nick Martin ini punya tim juga yang lain Dia itu ada Jack Johnston berperan sebagai Fail Dan juga Annabelle Wallis sebagai Jenny Halsey Jadi mereka bertiga ini tuh Kayak apa ya Mereka tuh pencari Film ekspedisi Iya Pencari sejarah gitu loh Arkeolog Arkeolog bener banget Dia tuh mau kepo soal apapun tentang sejarah gitu Dan akhirnya waktu itu Si Nick dan si Jenny ini Eh si Jenny Si Fail ini Nick dan Fail ini tuh kayak Dia itu tuh Tiba di suatu tempat Yang memang tempat itu Namanya aja Haram Apa? Maksudnya Ya mungkin namanya Haram Oh namanya Haram? Ya mungkin bisa Oh Masuk ke bahasa Indonesia juga ya Jadi memang tempat itu tuh Adalah kuburan Atau tempat yang dijadikan Bersemayamnya Salah satu ratu yang paling jahat 5000 tahun lalu Tapi bukan di piramid gitu? Bukan Oh bukan Jadi dia tuh dikubur di dalam bawah tanah gitu Di bawah tanah? Oh Dan si ratu ini tuh Kenapa disebut paling jahat? Karena Dia sudah berhasil Apa ya Dia tuh Bekerja sama dengan dewa Dewa iblis gitu lah Oh iya Jadi Kenapa dia jahat? Karena Waktu itu dia udah sempat jadi ratu nih Karena Ayahnya tuh nganggep Eh Belum punya anak cowo lagi Oh Dan akhirnya Jadi Jenny ratu Tapi akhirnya Entah kenapa Ibunya dan Ayah itu punya anak lagi bayi Dan cowo Nah Langsung ngomong dia Gak mau Kekuasaan dia sebagai ratu tuh hilang Iya Akhirnya dia Berkerja sama dengan dewa iblis itu Untuk Ngebunuh Keloroga itu Untuk dia tetap jadi ratu Tapi ketahuan Akhirnya dia Dikubur hidup-hidup Sama Sama Orang-orang Ya sama orang zaman dulu kala itu Iya Dan dikubur lah Di suatu tempat yang bernama haram tersebut Padahal Haram itu tuh Itu tuh udah terbentuk suatu kota disitu Oh udah ada kota maksudnya? Udah ada kota Jadi itu bener dibawah tanah Dan gak ada yang tau Di bawah itu tuh ada kuburan si Ratu paling jahat pada zaman dahulu kala itu Jadi itu dibawah tuh kota gitu Ehm Dan entah kenapa pokoknya si Tom Cruise Pokoknya nanti kalian Nonton aja Dia tuh punya Punya petanya untuk keharam tersebut Oh didap Ehm Dan akhirnya ya Dia menemukan The Mummy itu Dan akhirnya Kenapa selalu Tom Cruise yang dikejar-kejar Karena Dia yang iseng gitu Yang iseng pertama kali Buat bukan Berani ya Berani dan dia akhirnya dijadikan Ratu tersebut ingin menjadikan Tom Cruise sebagai Apa ya Rajanya Oh Dia kan ratunya Dan dia pengen Tom Cruise sebagai Rajanya Gak mau tau Dan apapun yang dilakukan Tom Cruise Dia sudah akan Dinobatkan sebagai Rajanya Tapi berhasilkah dia menghindar Makin nonton aja The Mummy Oke Itu deh kisahnya Dan faktanya adalah Dari film ini yang pertama The Mummy merupakan remake dari film tahun 1999 Film ini memperkenalkan Razer Cole sebagai Dr. Jekyll Yang nantinya akan menjadi pemeran utama di film lainnya Dalam Universal's Monster Universe Disebut juga Dark Universe Nah Dia itu udah ada logonya katanya di depan ya Udah ada modelnya gitu Jadi kalo kalian nonton itu Film dari Universal tuh kan biasanya ada tuh Awal kan Bumi gitu kan Universal Nah kalo di film ini nanti habis logo itu Ada lagi logo lagi Tapi ini Dark Universe Universe Jadi nanti itu mirip-mirip sama Marvel Dan juga DC Comics Jadi dia akan punya Ada shared universe Iya Dia tuh ada Ceritanya bersambung ke film lain Bersambung ke superhero lain-super superhero lain Itu jadi Dark Universe nanti akan punya superhero lain Dan yang pertama adalah Monster-monster lain Nonton aja pokoknya Tapi katain ntar juga ada kayak Frankenstein tuh Ntar ada tuh Serius? Iya Makin aneh lagi dari film-film Nggak tau lagi ntar toko utamanya siapa gitu kan Nah berikutnya Film ini dibuat Sebagai seri pertama dalam Universal's Monster Universe Atau Dark Universe Ini film-film pertama yang kayak Waktu Marvel kan film pertamanya kan Iron Man Bukannya bukan sih Bukan Captain America ya The First Iron Man Iron Man Iron Man kayaknya udah Iron Man Eh ya itulah Iya antara Iron Man sama itu Universal Avengers Tapi kalo yang pertama ini The Mummy Pokoknya Dark Universe nya Tagline film ini yaitu Welcome to a New World of Gods and Monsters Adalah quote dari film Bride of Frankenstein Yang dirilis pada tahun 1935 Film tersebut juga dibuat oleh Universal Pictures Jadi film ini menandakan kolaborasi pertama antara Tom Cruise dan Russell Crowe Jadi pertama kali mereka main film bareng ya Jadi masih banyak fakta-fakta lain Mungkin yang terakhir bisa gue tambahin Sebenernya banyak sebelum Dr. Henry Jekyll yang Eh sebelum Jadi si Javier Bardem, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy dan Eddie Redman dipertimbangkan untuk memenangkan Dr. Henry Jekyll Tapi jadinya si Russell Crowe Ya Jadi Ya kalo kasih rating berapa nih? Oke kalo gue kasih rating Ya Ya Eh empat lah Empat Empat dari lima Filmnya bagus Ini action beda banget sama The Mummy-Mummy sebelumnya Dan ini bener-bener kalian gak bakal dibat bosen dengan aktor dan aktrisnya yang ganteng dan cantik Tom Cruise dan Annabelle Wallis Kalo kalian tau Annabelle Wallis tuh yang main Annabelle loh Yang jadi mamanya Oh namanya yang cocok juga lagi ya Makanya Tapi di film ini dia wah cakep banget lah pokoknya Kalo misalnya gue paling dari trailer doang empat doang sih Empat doang sih Kayak keren juga sih kata gue Nonton aja di best-best kekasih kalian Sebelum nanti abis loh ya Oke abis sih kita masih akan bahas film yang gak kalah lebih seru Makanya jangan kemana tetep di movie Freak